Burung Cendrawasi memiliki nama family yaitu Paradisaidai yang diambil dari kata paradise yang berarti surga Nah guys, burung Cendrawasi ini juluki sebagai Burks of Paradise atau burung dari surga Karena keindahan warna bulunya yang mengagumkan Konon, kabarnya istilah burung dari surga ini disematkan oleh para ilmuwan yang ditugaskan untuk mempelajari burung tersebut oleh Usku Villaloid di Roma Cendrawasi punya keunggulan daripada burung pada umumnya Kelibahan ini berada pada ekornya yang panjang serta berwarna cerah Keluarga Paradisaidai punya spesies pada jumlah banyak dan biasanya dikenal dengan sebutan bird of paradise Akan tetapi burung ini keberadaannya sudah dikhawatirkan sebab banyak pengguruan liar hingga membuat jumlahnya jadi terus berkurang Oke guys, berikut adalah 10 fakta menarik dari burung Cendrawasi spesies asli Papua ini Tapi sebelum masuk ke nomor 10, kita mau minta kalian buat subscribe dan like juga ya guys Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya tahu tentang video ini Serta isi kolom komentarnya untuk channel ini agar lebih baik lagi Yuk kita bangun channel ini supaya memberi manfaat dan hiburan kepada banyak orang 10 Burung Cendrawasi yang paling terkenal adalah anggota jenis Paradisaya Di antaranya adalah Paradisaya minor atau jenrawasi penkecil Paradisaya apoda atau jenrawasi penyusar Paradisaya regiana atau jenrawasi regiana Paradisaya dekora Paradisaya rubra atau jenerasi merah Paradisaya guilelmi dan Paradisaya rubra 9 Burung Cendrawasi yang berbulu indah ini biasanya adalah pejantan Bulu indah tersebut menjadi modal Cendrawasi jantan untuk menarik perhatian betina pada musim kawin Selain memamerkan keindahan bulu mereka, Cendrawasi jantan bahkan melakukan gerakan-gerakan atraktif Serupa tarian yang dinamis dan indah untuk merebut perhatian betina 8 Kabarnya Indonesia adalah negara dengan jumlah spesies Cendrawasi terbanyak Diduga terdapat sekira 30 jenis Cendrawasi di Indonesia 28 jenis di antaranya dapat ditemukan di Papua Burung Cendrawasi mati kawat atau selusidis melanoleuga adalah jenis yang menjadi maskot atau identitas provinsi Papua Selain menjadi maskot Papua, masyarakat di Papua juga sering menggunakan bulu Cendrawasi sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka 7 Elang dan ular merupakan burung pemangsa alami dari telur dan anak burung Cendrawasi Telur Cendrawasi akan menetas setelah 22 hari dan selama 1 bulan bayi Cendrawasi akan tinggal bersama indunya sebelum mereka dilepas di alam bebas 6 Burung Cendrawasi merupakan burung soliter dan mereka hanya berkumpul untuk kawin Burung Cendrawasi akan membangun sarang mereka dari bahan lembut seperti daun, pakes, dan selur anggur yang biasanya diletakkan di ranting pohon 5 Burung Cendrawasi jantan memiliki bulu yang berwarna lebih cerah dan licin dibandingkan burung petina Pada burung jantan akan ditemukan juntaian seperti pipa yang panjang Beberapa spesies memiliki bulu kepala besar atau hiasan khas lainnya 4 Burung Cendrawasi jantan akan memamerkan bulu-bulunya yang indah untuk menarik perhatian burung petina Selain itu, burung Cendrawasi jantan juga akan melakukan tarian dan bernyanyi agar burung petina mau diajak kawin 3 Burung Cendrawasi jantan memiliki ukuran tubuh mulai 15 cm yaitu Cendrawasi raja sampai dengan yang berukuran 110 cm diantaranya Cendrawasi paruh hitam sabit Cendrawasi dengan bobot terbesar adalah Cendrawasi maukot jambul bergulung yang memiliki berat tubuh mencapai 430 gram 2 Burung Cendrawasi terdiri atas 14 jenis dan 43 spesies sekitar 30 spesiesnya ditemukan di Indonesia Sedangkan menurut jenisnya burung Cendrawasi dibayarkan menjadi 2 yaitu burung Cendrawasi biru atau paradisaya rudolfi dan Cendrawasi merah atau paradisaya rurbra 1 Burung Cendrawasi banyak ditemukan di sekitar wilayah Papua, Papua New Guinea dan Australia bagian timur Habitat burung Cendrawasi adalah hutan hujan tropis, hutan mid montana dan sabana terbuka Nah itulah tadi adalah 10 fakta unik dan menarik tentang Cendrawasi ya guys Kalau kalian punya info lain yang seperti itu dan lebih bagus, coba kasih tau iksa di kolom komentar di bawah ini ya Jangan lupa buat like dan share videonya jika kalian suka dengan video tipe kayak gini Oke, terima kasih guys sampai jumpa di video lainnya Terima kasih Terima kasih.